Hai semuanya, terima kasih udah klik video ini Di video kali ini, aku akan membahas salah satu moisturizer yang lagi aku suka banget Karena tipe kulit aku berminyak Dia bagus banget dalam mengontrol minyak di kulit aku Dan aku juga suka teksturnya Walaupun ada kekurangan lainnya, nanti kita akan bahas apa saja kekurangan dari moisturizer ini Dari judulnya, mungkin kamu udah bisa tau nama produk yang akan aku bahas sekarang Yaitu ada moisturizer dari Morigenic Hydro Cream Moisturizer ini cukup viral menurut aku di TikTok Aku agak susah menemukan beberapa review di Youtube mengenai produk ini Aku gak tau kenapa gak banyak yang bahas mengenai produk ini di Youtube Langsung aja kita bahas dari segi packagingnya dulu Dari segi packagingnya, dia datang dengan kemasan box Dimana disitu ada keterangan produk, ada ingredientsnya juga Bisa kamu baca sendiri ya untuk keterangan-keterangan produknya Nah, di dalamnya, kamu akan mendapatkan moisturizer yang dikemas dalam pot kaca Disana tertulis Morigenic Hydro Cream Ada tulisan ingredientsnya berupa Niacin, Santella, dan Hyaluronic Fungsinya untuk memausturizing, dia juga punya teksturi yang ringan Nge-calming juga, punya epic brightening, hydrating juga, dan cocok digunakan untuk semua jenis kulit Dan di keterangan di belakangnya, itu ada ingredients dan ada nomor registrasi BPOM-nya Ukurannya 30 gram, dan menurut aku ini cukup untuk sekitar 1-1,5 bulan lah untuk ukuran 30 gram ini Untuk teksturnya, dia itu teksturnya watery cream Warnanya agak sedikit berwarna biru, tapi bukan biru yang cerah gitu Krimnya itu benar-benar ringan, dan saat terkena wajah, itu ada efek yang sedikit dingin Dan pada saat meratakannya, aku suka banget Dia itu langsung nyerap di kulit, dan nggak lengket sama sekali Walaupun dia ringan, tapi dia memberikan kelembapan yang sangat baik di kulit aku Dia juga mengonrol minyaknya bagus banget Yang paling aku suka dari moisturizer ini, tentunya dia bisa mengonrol minyak di kulit aku Aku gabungin dengan skincare lainnya, juga nggak masalah di kulit aku Dari segi ingredients-nya, si moisturizer dari Morigenic ini Mengandalkan kandungan niacinamide, yang bagus banget untuk mencerahkan kulit Kemudian melembabkan kulit, memperkuat skin barrier, sekaligus dapat mengontrol sebum di kulit kita Kemudian ada kandungan Santella Asiatica, yang bagus banget untuk menenangkan kulit, dan juga melembabkan Apalagi kalau kulit kamu itu lagi berjerawat Dan yang terakhir, ada kandungan Heroic Acid, di mana fungsinya adalah untuk melembabkan Dan Heroic Acid ini merupakan humectan, yang dapat melembabkan sekaligus mempertahankan kelembapan kulit Aku suka banget dengan kandungan Heroic Acid ini, karena bagus banget di kulit aku Memang ada aroma fragrance yang kuat, tapi buat kamu yang nggak masalah dengan kandungan fragrance Moisturizer dari Morigenic ini bisa jadi pilihan buat kamu Tapi kalau kamu bermasalah atau sensitif dengan kandungan fragrance, sebaiknya kamu cari moisturizer yang lain aja Untuk cara penggunaannya, seperti moisturizer pada umumnya, kamu bisa menggunakannya sebelum menggunakan sunscreen di pagi hari Dan di step akhir skincare rutin kamu di malam hari, atau sebelum kamu menggunakan sleeping mat Hasil yang paling kerasa di kulit aku, memang setelah diaplikasikan, ada sedikit efek brightening Tapi ini nggak bertahan lama Dan dia juga memberikan efek yang nge-calming pada bagian yang sensitif dan juga ada jerawatnya Untuk finishnya sendiri, dia itu finishnya matte Aku suka banget, dan matte ini cocok banget di kulit aku yang tipenya berminyak Karena dia bisa mengontrol minyak di wajah aku Dan cenderung ada rasa kesat, kayak kulit kita itu nggak berminyak sama sekali Memang kalau di pagi hari kan kita kombinasikan dengan sunscreen Jadi hasilnya itu, dia tergantung dari sunscreen yang kita gunakan Saat aku kombinasikan dengan sunscreen, dia juga nggak menimbulkan feeling sama sekali Masih aman-aman aja Pada saat awal penggunaan di malam hari, aku itu agak khawatir apakah si moisturizer ini bakal bikin kulit aku berminyak pas bangun paginya Tapi ternyata hasilnya itu bagus banget Si minyak di kulit aku itu berkurang setelah aku menggunakan si moisturizer ini Dan dia memberikan kesan kulit kita itu halus banget pas bangun paginya Untuk hasil melembabkan, kemudian dia nge-calming, menurut aku kerasa banget Tapi untuk brightening itu belum sih menurut aku Mungkin perlu 3-4 pot, biar hasil brighteningnya itu kerasa di kulit Kekurangannya, mungkin ada fragrance-nya ya Buat kamu yang nggak suka ada kandungan fragrance, mungkin bisa memilih moisturizer lain Moisturizer dari Morigenic ini juga nggak ada kandungan silikonnya Dia juga bungal acne shape Sangat baik juga untuk memperbaiki skin barrier kulit Dan cocok digunakan mulai usia remaja, ibu hamil, ibu menyusui Itu bisa menggunakan moisturizer ini Harganya juga cukup terjangkau, sekitar Rp99.000 aja Kamu udah mendapatkan moisturizer yang bagus untuk mengontrol minyak di kulit kamu Jadi itu tadi pengalaman aku menggunakan produk dari Morigenic Hydro Cream ini Kalau kamu berminat untuk membelinya Seperti biasa, aku udah taruh link pembelian di description box di bawah ya Semoga video kali ini bermanfaat buat kamu Terima kasih telah menonton